Ibu Bapak yang saya melihatkan, hari ini kita bicara tentang bukan apa-apa untuk mengingatkan karena tujuan akhir kita adalah akhirat yang berkaitan dengan bagaimana keluarga yang surgali. Keluarga yang islami, karena karir sehebat apapun tidak ada artinya kalau keluarganya berantakan. Gaji berapa miliar tidak ada artinya kalau keluarganya berantakan. Nabi bersabda, tolong diperhatikan ini sabda Nabi. Nabi tidak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Itu caleg yang tidak jadi. Berkeluarga adalah sunnah. Anikahusunati. Sunnah dalam panggilan bukan hukum tetapi manhad. Jalan hidup. Orang yang membenci sunnahku, maka bukan golonganku. Begitu kata Nabi. Surga ada di rumah. Bukan di tempat karir. Bukan di tempat kerja. Bukan di restoran. Bukan di hotel. Surga ada di rumah. Dan siapa yang membina rumah tangga itu mengikuti sunnah Rasulullah. Orang yang membenci sunnahku, kata Nabi. Maka bukan golonganku. Dia golongannya Abu Jahal, Abu Lahap, Abu Gosok, Abu-Abu Jelek Senang. Ibu Bapak yang saya melihatkan. Untuk itulah maka mempertahankannya diperlukan beberapa hal. Pertama, buat amalan kebersamaan dalam rumah tangga. Rata-rata dari sekian puluh, sekian ratus orang yang konsul ke saya, baik datang ke rumah. Lewat WA maupun tanya di TV. Rata-rata penyebab pertama. Orang yang mudah untuk cerai adalah Satu, niat untuk berkeluarganya sudah tidak untuk ibadah. Dua, karena kurangnya kebersamaan. Rasulullah itu makan bareng, tidur bareng, pergi bareng. Rasulullah itu minum. Minum saja. Minum. Selalu dijaga kebersamaan. Bahkan Rasulullah kalau minum, tidak dihabiskan. Hanya diminum separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa diminum separuh? Karena yang separuh pasti diserahkan kepada istrinya. Dan hebatnya, istri Rasulullah kalau minum, ditempelkan di mana bekas bibir Rasulullah tadi menempelkan. Jadi kalau Rasulullah minumnya di sini, juga ditempelkan di sini. Oleh istrinya. Tidak seperti orang komplek PWI. Papah sini, lah. Mamah sini, mamah sini, mamah sini. Bahkan kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. waktu itu apel yang dimakan. Bukan pastel. Rasulullah itu kalau makan pastel, Bismillahirrahmanirrahim. Hanya digigit sedikit. Waktu itu, buah. Tapi ini belum ada buahnya, sebentar ini. Nanti buahnya habis makan. Mungkin, mungkin. Kalau dikasih. Kebetulan kok saya belum makan siang, makan malam juga belum. Mudah-mudahan paham maksud saya. Dan kenapa digigit sedikit? Karena yang banyak buah tadi untuk istrinya. Ishar. Mendaulukan istrinya. Dan hebatnya, umul minin, Aishatulanda, gigitnya juga sedikit. Dan ditempelkan juga, dimana bekas gigi tadi dilanjutkan. Sedikit. Tidak seperti orang sini. Digigit, banyak, kurang sedikit. Tinggal sedikit dikasihkan istrinya. Dan kadang-kadang dicari. Papa tadi di mana? Di sini. Belum gosok gigi. Aku sini, aku sini. Diputer. Walaupun pernah, Rasulullah minum itu dihabiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka begitu dihabiskan, umul mu'inin teriak-teriak. Ya Rasulullah, tidak biasanya seperti itu. Biasanya hanya aku minum separuh, kenapa kau habiskan, Ya Rasulullah, sisakan untukku, sisakan untukku, sisakan untukku. Engkau yang mengajarkan, engkau yang melanggar. Orang Jawa bilang, jar koni, iso ngajar orang lakoni. Omduh, omong doang. Kenapa aku habiskan, Kenapa aku habiskan? Sisakan untukku, bukanlah ya, dulu ma'ajam ma'ah. Allah akan memberkahi keluarga kita, kalau kita ini ada kebersamaan diantara suami, istri, dan anak. Kenapa aku enggak memberi contoh ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya Humairah, itu panggilan istri Rasulullah. Istri Rasulullah itu namanya Aisyah. Tapi panggilannya kadang-kadang umum ini. Panggilannya, Humairah, He si mirah delima. Karena pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan, kayak apel Australia. Kayak delima. Ya Humairah, Maafkan aku, saya terlalu haus, maka saya habiskan. Kalau memang habis ya, saya bikinkan lagi. Maka buru-buru, gelas ini diambil, dibawa ke dapur. Tapi sampai di dapur, umum ini nangis sejati-jadinya. Aisyah selalu dan nangis ya Allah. Akankah surga ku nanti tertutup oleh gelas ini, menjadi hijab bagi kami untuk ke surga? Karena ternyata saya tidak bisa membahagiakan suami, saya telah mengecewakan suami saya. Kenapa? Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh. Gelap. Dan di dapurnya itu, di dapur Rasulullah, di dapurnya Aisyah dan Allah itu, gelap. Ternyata garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang diminum Rasulullah tadi adalah? Air garam. Maka oleh Rasulullah dihabiskan. Kenapa dihabiskan? Karena asinnya kayak upil tadi, kayak bapak tadi. Maka dihabiskan. Karena kalau diminum separoh, nanti akan menyinggung perasaan istri. Suami ibu itu kecil, gak boleh panggil pinupin, gak boleh nyil-unyil, gak boleh. Suami ibu itu hitam, gak boleh panggil black-black si black, gak boleh. Suami ibu itu bodak, meskipun betul-betul bodak, jangan dipanggil tak bodak-bodak, karena itu tidak menyenangkan hati. Kalau bodak ya panggil Mas Agus, laku Agus agak gundul sedikit, misalnya gitu. Isinya gemuk, panggil duduk-duduk-duduk, jangan. Tapi kalau gemuk, ya jangan panggil sing-lang-sing, jelas itu menyinggung lagi. Wahai istriku yang sangat berbobot. Nah, gitu. Indah sekali.